Lah udah pak, lah udah pak, gitu doang Terima kasih Ya gambar yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan di mana hari ini Muhaimin Iskandar atau yang akrab wisapa Caimin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenaga Kerjaan tahun 2012. Ya dan yang kita saksikan ini adalah suasana terbaru dari gedung Merah Putih di KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan tampak Caimin datang tadi ya sebelum pukul 10 sudah tiba menggunakan kemeja berwarna putih dan terlihat akan segera memasuki ruangan pemeriksaan ya. Dan untuk menyegarkan ingatan Anda soal kasus dugaan korupsi ini, Lia dan Pemirsa sudah ada sejumlah orang sosok-sosok yang ditapkan sebagai tersangka yakni mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tengah Kerja dan Transmigrasi Kemnaker yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali Reina Usman, kemudian ada Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Inyo Mandarmanta, serta Direktur PT. Adi Inti Mandiri Karunia. Dan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker ini diusut KPK terjadi pada tahun 2012 silam di mana Caimin saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Ya betul sekali dan pemeriksaan hari ini merupakan kesepakatan antara KPK dengan Caimin usai penundaannya yang sempat dilakukan pada pemanggilan pertama pada hari kemarin karena pemeriksaan dilakukan hari ini karena kemarin Caimin mengaku ada agenda yang akan dihadiri yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya memang sebelum pemeriksaan Caimin kita tahu dalam proses penyidikan ini ya dan pemirsa KPK telah menggeledah kantor Kemnaker dan rumah kediaman dari tersangka Reina Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Taki, Neode, Ipilo, Gorontalo beberapa waktu lalu. Dan pada Senin kemarin pada tanggal 4 KPK juga telah memeriksa Reina Usman sebagai saksi dan mendalami perihal pengadaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan lelang sistem proteksi TKI di Kemnaker. Ya, terima kasih.